hai oke jumpa lagi dengan Pak Bambang kali ini aku ajak teman-teman untuk unboxing sebuah magnetic kontaktor sekaligus bagaimana mengecek mana cari tahu mana NOMC nya mana coilnya sehingga saat kita rakit-merakit unit kontrol yang menggunakan load besar yang membutuhkan Hai mahal kontaktor kita dapat menggunakan dengan benar ya ke kawan ini saya beli yang mereknya Hai inscom ya inscom ya ini inscom ini dengan tipe SN12 ya 220 volt ya ini harga kisaran 150 ya oke kita tunjukkan nah ini kapan Hai ini ada keterangan Hai ada keterangan A2 A1 ya Nah A2 A1 ini adalah yang disebut terminal untuk coilnya ya atau untuk 10 nya ya kapan 10 nya ya 10 yang akan diberikan listrik 20 volt ketika kita menghendaki menjadi magnet dia ya jadi A1 A2 ini kali ya untuk polaritasnya bisa terbalik enggak papa ya bolak-balik enggak papa ya bisa terbalik sana terpisah apa ya ini A1 A2 misalnya itu A1 nya 0 nya A2 nya fast boleh ya atau A1 nya fast A2 nya 0 boleh ya oke kawan kemudian di sisi atas ini ada keterangan ya ada keterangan A1 garis miring L1 ya kemudian 3 garis miring L2 kemudian 5 garis miring L3 apa artinya ini adalah satu ini adalah linvas yang pertama kalau kita gunakan ini tiga pas maka ini semuanya adalah fast ya semuanya fast 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 lain satu atau R kemudian ini yang ada keterangan tiga lain dua L2 ini ada lain dua ini Hai S ya ini tadi air ini S kemudian ini lima ya lima garis miring L3 ini berarti lain tiga ini yang T ya jadi ini RST ini adalah input ya ini input kalau kita menghadap ini berarti ini input ya ini input kemudian outputnya dimana satu dua tiga ini outputnya disini kawan ya ini dua T1 ini adalah output ya jadi lainnya disini outputnya disini ya kemudian ini empat T2 ya empat T2 empat T2 empat T2 ini adalah output yang lain dua jadi ini R output ini S output ini T output ya ini ada keterangan enam ya enam garis miring T3 ya jadi ini NO NO semua ya Nah betul ini sebagai no ya kita ukur ya kita ukur pakai ometer kalau dia enggak ada enggak ada nilai hambatannya berarti dia itu dia itu benar-benar NO ya Nah kita ukur nih ya ini taser saya saya siapkan di posisi 20 kilo boleh 2000 ohm boleh di 200 ohm boleh ya ini saya pakai yang yang dua puluh kilo ya Nah ini harusnya tidak ada nilai hambatan ya ini tidak ada nilai hambatan ini ini adalah NO ya ini NO ini juga ya ini juga NO ya ini juga NO ya ini juga NO ya Oke nah sedangkan yang disebelahnya ini ya di sebelahnya sini ini adalah pin 21 atau kaki nomor 21 ini adalah NC normally close ya ini normal close juga jadi ini dengan sini hubung ya ini harus ada hambatannya 0 nih nih hambatannya 0 ya ini hubung ya ini hubung nah perhatikan 0 kan ya ini berarti dia sudah benar-benar NC ya normally close lalu hubung meskipun belum diberi strom ini hubung tapi nanti kalau sudah diberi strom di di koilnya A1 A2 tadi atau H1 H2 maka dia akan berubah menjadi terbuka ya oke kemudian di depan sini di depan sini ada NO lagi ya ada NO lagi ini adalah keterangannya adalah 13 ya 13 kelihatan 13 ya 13 kemudian ini 14 jadi ini adalah NO untuk apa ini ini yang namanya aksori kontak ini kontak bantu atau pengunci ya ini NO ya oke kawan ya nanti saya akan kasih strom di sini untuk mengetahui benar-benar setelah dia sudah kontak belum nanti ketika dia jadi magnet ya Oke sementara ini NO dulu ya Oke jangan mana-mana tetap stay tune di channel nomor sekom saya angkat kembali setelah saya siapkan listriknya Oke kawan Oh ya sebelum saya lanjutkan untuk mengetahui apakah koilnya bagus atau tidak ini kita ukur hambatannya ya ini hambatannya A1 A2 ya Nah itu terbaca ada hambatan 521 ohm ya perhatikan ini saya ukur ya 500 ya antara 500 16 520 ohm ya ini hambatan dalamnya koil berarti koilnya masih bagus ya Oke kawan Oke ini saya pasang yang fast di A1 ya atau holding koil 1 ini yang 0 saya pasang di A2 ya Oke nah ini sudah sudah rapi kalau perlu kalian cermati jawaban memasang ini tidak boleh sampai ada kabel yang ngebreed ke sebelahnya nanti konsert ya bisa meledak listriknya untuk nanti ya jadi ini rapiin semua ya tidak ada yang menyimpang ke sini ke kanan kiri ya karena ini fast ini nol ya Oke kawan lanjutnya kita pasang ke listrik ya Oke kawan kita siapkan stacker ya stacker untuk ngasih listrik ya ini kita siapkan stacker untuk kasih listrik ya untuk kasih listrik ke A1 A2 ya Oke biar aman kita tutup dulu Oke kita sekrup ya kita sekarang ukur apakah sudah betul sambungannya fast dan fastnya nul dan nulnya ya kita cek ya kita cek ya kita menggunakan tetap ometer ya ini ometer saya pakai skala 2000 ya ini angkut sebagai fastnya ya kita ukur ya nyambung ya ini ambatan koil ya ini nol ini berarti yang langsung ini yang Hai satunya ya oke nyambung ya jadi kalau kita ukur disini ini terbaca hambatan koil ya terbaca hambatan koil kawan 500an 20 Ohm ya oke ini sudah terpasang ya jadi tidak konsep ya oke bisa kalian simak ini saya kasih listrik ya saya kasih listrik 220 ya nanti dia sini akan bunyi nyetik ya ada bunyi nyetik perhatikan ya kelihatan kan ya nah ini namanya sudah aktif nih magnetnya ya oke kawan ya ini sudah aktif magnetnya nah seperti ini ya ini sudah aktif ya magnetnya aktif dan yang NO sudah nyambung sekarang perhatikan ini tadinya NO ya tahu sekarang ya sekarang saya ukur ya saya ukur ukurnya dengan siapa ya NO dengan NO NO IN dengan NO OOT ya ya NO IN dengan NO OOT ya ya NO IN dengan NO OOT ya ya ini NO IN dengan NO OOT ya kelihatan ya nyaris 0 ohm ya, ini berarti sudah hubung NO nya sudah bagus, sudah aktif ini NO nya juga dengan sebelah hati-hati tentunya Anda tidak boleh sampai nyentuh ke sana ya, itu strom berbahaya ini sudah hubung ini juga NO nya sudah hubung sudah hubung sedangkan yang NC dia menjadi loss kontak, ini loss kontak tadinya, waktu belum dikasih listrik, ini ini hubung sekarang jadi tidak hubung ya, ini juga yang ini seri kontak, ini ikut hubung, karena dia ada kontak bantu untuk mengunci ya nah ini hubung ya, oke kawan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bambang Stekom, terima kasih sudah menyimak video dari saya, jangan lupa bunyikan loncengnya, biar tidak ketinggalan info melalui dari Pak Bambang Stekom ya, oke sekarang saya matikan listriknya ya dia nanti akan dia nanti akan tidak hubung, perhatikan ya saya matikan listriknya ya oke ya, saya bukuin lagi listriknya saya matikan lagi oke ya kalau kita kasih beban, nanti bebannya menyala ya oke jangan lupa bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan info-info menarik dari Pak Bambang Stekom see you bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati ini mengukur hambatan coil melalui terminal stacker ya dan mengukur sambungan stacker ke coil baik lane fast maupun lane null ya ini mengukur hambatan coilnya ini mengukur sambungan stacker dengan terminal coil ya apakah kabelnya putus apa tidak ini kita mengukur ya antara stacker dengan coil ya yang sebelah juga kita ukur antara stacker dengan coil ya kalau terbaca null sambungannya berarti sudah bagus fast down fast juga null dengan null kalau kita mendapatkan 520 ohm berarti itu hambatan coil ya nah jadi seperti ini kawan ini tadi kita ukur 520 ohm ya ya ini berarti sambungannya dari coil ke stacker sudah bagus kawan oke see you bye bye bye